Tendensi antara sensitif satu sama lain segala macem gitu ya mas Bukan, sama sekali bukan? Karena kan beberapa kali mungkin mas tadi sempat nyetil-nyetil nih Maksudnya kayak mas Once dibilang gak bayar royalti lah segala macem Dibilang mahal kalau sama Once penyanyinya gitu mas Once Dan rewel matanya mas Kalian tertarik sama berita kayak gini Ntar saya beritain nanti yang normal bukan berita Kalo ini lah Kalo kalian jamin bahwa akan masuk berita ini saya jawab Aman, aman Apa itu? Soalnya disentih lah soal itu Itu wajar, namanya juga pendapat orang ya Mungkin berdasarkan dari perasaan, kapan perasaan Dan juga mungkin ada pengetahuan tentang detil-detil yang Masih kurang sedikit ya Artinya Saya sih anggapnya itu satu bagian dari dinamika bermusik di Indonesia Ada satu yang kita perjuangkan bahwa Lembaga manajemen kolektif nasional yang sudah dibentuk ini bisa menjalankan tugas dengan baik Sehingga pendistribusian atau pengumpulan royalti dan pendistribusian itu bisa berjalan dengan baik Dan lancar Itu gak mudah Gak mudah Karena Itu menyangkut sistem di dalamnya dan juga bagaimana Aturan-aturan ini menjadi Apa? Memasyarakat ya Artinya Dimengerti oleh masyarakat Pengertian di dalam masyarakat yang separuh-separuh juga bisa jadi menyesatkan Apalagi ditambah dengan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku Apa yang saya katakan adalah Hukum positif itu Tau? Hukum positif tau gak? Gak tau? Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku Hukum yang berlaku Aturan-aturan yang tertulis yang berlaku dalam satu negara Jadi apa yang berlaku adalah LMKN adalah pengumpul dan pembagi royalti Kepada yang berhak Apakah itu pencipta Apakah itu performer Maupun juga pemilik hak terkait Seperti pemilik mas terekaman Ketika lagu itu diputar di tempat-tempat komersil Misalnya di pesawat terbang Di restoran Di karaoke Kemudian di Di mana itu Di panah ya Dalam tujuan komersil Maka ada hak Daripada Hak ini yang harus diambil Dikolek Dan kemudian dibagikan Termasuk pula dalam hal pertunjukan musik Konsep dan sebagainya Itu kan Itu sampai disini kan Orang mengerti Bahwa Ada Kepentingan hak cipta Atau pencipta Untuk Untuk dibela Saya juga adalah pembela Lebih dari 100% Untuk Kepentingan pencipta Karena saya juga menciptakan lagu juga Meskipun saya lebih dikenal sebagai Pendani Atau pengkoman Tapi di dalam album saya yang terakhir Saya menciptakan lagu itu Semuanya Jadi Apa Jadi kita harus memulai dengan pengertian terhadap hukum positif yang berlaku Hukum positif atau aturan yang berlaku Bahwa ada Ada memenang di LMK dan LMKN untuk menjadi badan yang mengumpulkan dan membagikan royalti Nah Di bawah LMKN atau lembaga manajemen kolektif nasional itu ada LMK Lembaga manajemen kolektif Atau yang memiliki hak juga untuk mendistribusikan royalti itu kepada siapa Kepada mereka yang terdaftar disitu Terdaftar di dalam lembaga manajemen kolektif Baik untuk pencipta Maupun penyanyi, performer, gitaris, instrumentalis maupun pemilik master Aturan yang ada kan sudah cukup jelas Di undang-undang nomor 28 tahun 2014 Kemudian ada PP 56 tahun 2021 Kemudian ada PP Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2022 Itu harus dilihat dari situ Bahwa pengumpulan royalti itu dilakukan oleh LMK dan LMKN Berdasarkan apa Angka yang akan dikumpulkan Berdasarkan rate atau tarif yang sudah ditetapkan oleh Menteri Jadi misalnya kita ada di karaoke Kita menyanyikan berapa lagu di karaoke Itu ada sejumlah uang yang akan di-classwork pada pencipta Berdasarkan peraturan Menteri Bukan berdasarkan peraturan yang dikuat oleh penciptanya Bukan Demikian juga dalam pertunjukan konser Jumlahnya adalah sejauh ini 2% dari tiket yang terjual Atau jika tidak memakai tiket maka 2% dari Ongkos produksi musik Atau ongkos produksi yang berhubungan dengan musik Dan seperti itu Jadi ada aturan mengenai tarif yang harus diganis bawahi Bukan LMKN itu Atau LMK itu bisa membuat aturan sendiri Eh kamu bayar segini ya Karena pencipta saya minta nih Gitu kan Karena pencipta yang ada tergabung dari saya Dalam organisasi saya minta Kamu harus bayar segini Atau kamu harus bayar segitu Enggak bisa seperti itu Ada aturan tentang tarif Yang memang adalah hak hukum positif Yang berlaku di negara ini Tapi apakah mungkin Apa namanya Mas Dhani sendiri Enggak tergabung dari LMK Sampai akhirnya Belum dapat haknya yang dari dia Nyesal Mas Onje sendiri Yang Ahmad Dhani tergabung dalam LMK Wami Sebagai pencipta Dan dia akan tuntuk terhadap aturan-aturan Yang ditegakkan oleh LMK Wami Dalam hal pengumpulan royalti Yaitu 2% dari jumlah tiket yang terjual Atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan Untuk kepentingan musik Tapi sampai Mas Ahmad Dhani ngomong Belum dapat royalti dari Mas Onje Bagaimana bisa? Saya gak mungkin bayar royalti ke dia Karena saya akan banyak Saya akan main diundang oleh Event organizer Event organizer itulah yang bertanggung jawab pada LMK atau LMKN Kemudian mendata lalu-lalu apa yang dibawakan Lalu event organizer sebagai user Harus membayar sejumlah uang kepada LMK atau LMKN Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2% dari tiket atau 2% dari ongkos produksi Yang dikeluarkan oleh event organizer Dari LMK dan LMKN Uang ini dalam periode tertentu Akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalamnya Salah satunya adalah Ahmad Dhani Ini bukan Mas Onje yang gak bayar Tapi memang itu urusan penyelenggara gitu ya Urusan penyelenggara event musik dan lembaga pengumpul royalti yang bernama LMK dan LMKN Tapi sebetulnya bagaimana sih hubungan Mas Onje dengan Ahmad Dhani? Ya baik-baik saja Karena banyak statement yang dikeluarkan kurang baik lah untuk Mas Onje sendiri Biasalah Seniman itu kan pandai mengelola rasa Pandai mengelola rasanya mungkin jadi lagu baru Tapi hati-hati bahwa seniman itu Kadang-kadang nih Bukan saya katakan semuanya ya Seniman itu kurang pandai kadang-kadang Sebagian Dalam mengelola informasi Untuk menjadi kesimpulan yang objektif Saya ini kan boleh hukum Saya bisa Mengelola informasi hukum Lalu mengeluarkan statement Dan Kesimpulan yang objektif Kalau Kalau Membuat Mengelola rasa Ya mengelola itu mungkin bagian dari kesenimanan saya juga Kemudian menghasilkan apa? Ya menghasilkan karya yang indah Mas Onje sebaliknya nih Kalau olahologi Mas Onje Mas Onje ciptakan Dimainkan olahologi was 19 Mas Onje pernah bilang Lawa itu adalah kesepakatan pribadi Antara Mas Onje dan Ahmad Dhani Atau gimana? Jadi ada dua yang pernah Mas Onje bilang Jadi ada melalui LMKN Atau kesepakatan pribadi antara teman Gini saya ingin LMKN dulu Yang membuat satu statement Bahwa Aturan hukum positifnya seperti ini Ya Bahwa Saya ingin supaya masyarakat tahu Bahwa ada aturan hukum yang resmi Yang sudah ditetapkan negara dan pemerintah Dalam hal pengumpulan royalti dan pembagiannya Ya Bahwa LMKN LMK adalah Badan pengumpul royalti Dan berapa yang dikumpulkan adalah sesuai dengan tarif Yang ditetapkan oleh pemerintahan Itu dulu Ya Sebarkan dulu itu ke masyarakat Baru Saya sebagai teman Itu Bisa Apa ya Dalam konteks saling mengerti ya Untuk Membuat Membuat satu Satu apa ya Negosiasi bisa dikatakan Tapi secara relax lah Antara teman saja Bukan dalam konteks hukum Bukan dalam konteks aturan Itu adalah bentuk simpati Dari performer untuk pencipta Mas Tapi kan LMKN ini kan turunan dari BABU yang dimusulkan Ada yang cacat gak mas Sejauh ini Kalau cacat semua aturan di dunia ini Di bumi ada aja cacatnya Gitu kan Ada pasti kekurangan sana-sini Tapi kita mau pilih apa Mau pilih kayalan di kepala kita Bahwa seharusnya seharusnya seperti ini Seharusnya seperti itu Kemudian membuat aturan sendiri Atau melakukan sesuatu berdasarkan apa Berdasarkan hukum positif yang sudah ada Lalu kemudian Kita masuk ke dalam sistem yang ada Dan memperbaikinya Ya Kalau tidak secara Keseluruhan Tapi sedikit-sedikit Itu lebih baik saya kira Daripada membuat Satu gerakan-gerakan Lalu Aturan-aturan Sendiri yang Mengacaukan sistem yang sedang dibangun Mas Oce Sedikit tambahan Terakhir dah saya mungkin Sedikit gengges Mungkin disetil-setil mulu Kayak terakhir yang pas salaman sama Pajok Enggak lah Itu biasa aja Enggak ada Enggak ada kekecewaan Mas Dari sendiri atau apa Enggak Ya silahkan aja Publik nanti kan bisa menilai Apakah satu pernyataan itu adalah Pernyataan yang objektif Atau sekedar Pernyataan perasaan Di satu tempat tertentu Yang mungkin akan disesali Di kemudian hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!